Halo bro, di video ini saya akan bahas poligon Cisqy T7 2020. Sebelum kesitu, saya mau flashback dulu ke awal mula persisqyuan T ini. Generasi Cisqy T lahir di tahun 2017 akhir, terbagi dua pilihan yaitu Cisqy T7 dan T8. Saat itu T7 dengan warna hijau tua kombinasi orange. Kalau tidak salah dibanderol dengan harga Rp 20.000.000, sedangkan T8 Rp 27.500.000. Saya ingat banget kalau sama yang T8 ini. Dan ada juga yang hitam sama stripping kayak ijo gitu, ijo cerah, floren, itu yang frame only. Dua tahun berikutnya, poligon ultah yang ke-30 tahun. Cisqy T7 kembali hadir dengan special edition 30 tahun, dengan warna glossy, biru, toska, dan T8 hitam dengan sedikit warna gold matte. Oh iya, masalah harga masih sama, tapi lumayan ada yang spesial. Biasanya grup saya pakai persiman one, ini pakai SRAM. Setan berikutnya, alias setelah 3 tahun Cisqy T lahir, keluarlah Cisqy T generasi kedua. Ups, bentar-bentar, generasi kedua. Saya dulu sempat gitu mikirnya, kirain warna aja yang beda. Sekilas tampilan terlihat sama persis dengan pendahulunya. Ternyata salah kaprah, ini bener-bener frame baru dan geometri baru. Apaannya yang baru? Satu, internal kabel semua. Pendahulunya masih ada kabel shifter yang di luar. Dua, geometri baru lebih rebah sedikit. Head tube, seat tube, wheelbase, panjang chainstay, dan lainnya beda semua. Saya yakin frame yang ini lebih antang dibuat track turunan. Sayangnya, T7 ini sedikit kontroversi mengenai warna yang sangat mirip dengan track slash. Meskipun T7 sedikit meleset indikasi hitam bagian bawah, tapi menurut saya sih itu masih sama. Saya lebih mengapresiasi kakaknya yang dipercakup warna ungu dan sticker yang sangat cakep boys lah keren ini. T7 ini masih standar bawaan pabrik, dengan 4-rock Recon RL Boost Travel 150mm, rear shock, rock shock, delak, 20x55mm. Oh iya nih, pendahulunya rear shock masih pakai exclusion, jadi menurut saya sangat wajar dengan kenaikan harga sekitar 3.500.000. Tapi efek covid, emang semua part sepeda pada naik gila-gilaan. Groupset kembali pakai Persiman One, remtek tro HD M735, Stang dan Stem masih andalan pakai NTT 780mm. Groupset XL2 Oh iya, sepeda ini pakai ukuran M29, dan berat keseluruhan 15,6kg. Sedikit lebih berat, setengah kilo lah, dari pada T8. Siskyu T7 terbaru ini menurut saya masih direntang harga yang wajar, dan bisa diupayakan, yaitu dibanderol 24 juta rupiah, dan Siskyu T8 di harga 31 juta rupiah. Tentu di harga ini banyak pilihan sepeda genre trail, Seperti Trail Ricocad T140, T160, Marine Rifjohn, Hawkill, United Epsilon 5, atau Epsilon 5.1, banyak polsi lainnya. Yaudah bro, disini ada gak sih yang pakai Siskyu T7 ini, atau kakaknya? Cerita dong apa alasan kalian beli sepeda ini, dan apa nih kelemahan nih sepeda? Coba cerita ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.